Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Episode hari ini saya mau update aktivitas pengerukan yang ada di Ciliung segmen kawasan Kuitang Jakarta Pusat Ini dia penampakannya Sobat Jelajah Jakarta Sudah bersih ya? Alhamdulillah Sobat Jelajah Jakarta menurut data dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA Pada tahun 2022 aktivitas pengerukan di sungai Ciliung Kuitang ini dilakukan sepanjang 3.958 meter Mulai dari samping toko buku Gunung Agung Kuitang sampai dengan nanti di Jalan Salemba 1 Aktivitas pengerukan ini dilakukan untuk kedalaman lumpur 1 meter Artinya eskavator ini mengeruk lumpur sampai ke kedalaman 1 meter Makanya lumpur-lumpur yang dikeruk dan dimasukkan ke dalam truk banyak Sobat Jelajah Jakarta Kalau dihitung jumlah kubikasinya atau jumlah lumpur yang sudah diloding ke truk sampai dengan Desember 2022 lalu sebanyak 3.008 meter kubik ? ? ? ? ?? ? 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di kawasan Kuitang sampai Pegangsaan, pengurukan kawasan tersebut sudah dilakukan sejak 11 November 2020 dan berakhir pada 24 Juni 2022. Dengan panjang pengurukan 938,8 meter, jumlah kubikasinya yang didapat sebanyak 24.005,0 meter kubik. Wow, cukup banyak sekali. Sementara liputan yang Anda saksikan ini berada di segmen Jalan Keramat Kuitang sampai dengan nanti Salemba 1 yang masih terus dikerjakan oleh teman-teman SDA. Aktivitas pengerukan di segmen ini baru 4,47% karena baru dimulai pada 8 November 2022. Jadi perjalanan keruk mengeruk lumpur di segmen Keramat Kuitang ini masih panjang Sobat Jalan Jalan Jakarta karena bakal sampai Jalan Salemba 1, yakni yang berada di sebelum flyover Pramuka Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanya tonton terus channel ini, tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share! Terima kasih! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton!